KAMPUNG DEMOKRASI KAMPUNG DEMOKRASI KAMPUNG DEMOKRASI ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan minat masyarakat untuk berpartisipasi saat proses pemungutan suara di Pilkada Kota Balikpapan yang dijadwalkan dilaksanakan pada 23 Oktober 2020 mendatang. Pada Pilkada 2020 ini, KPU Kota Balikpapan menargetkan tingkat partisipasi pemilih dapat mencapai 80%, jauh lebih tinggi dari target nasional di Pilkada Serentak yakni sebesar 70%. Mega menjelaskan sesuai dengan arahan dari Bawaslu Kota Balikpapan, pembentukan kampung demokrasi ini juga bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah terlibat dalam praktek money politik. Setiap lokasi yang akan ditetapkan sebagai kampung demokrasi akan diberikan sejumlah fasilitas dari KPU Kota Balikpapan diantaranya tenda, kursi, serta meja yang akan dipergunakan untuk setiap kegiatan di kampung tersebut. Fasilitas tersebut juga akan dipergunakan sebagai tempat pemungutan suara atau TPS di Pilkada Kota Balikpapan nanti. Fasilitas yang diberikan merupakan bantuan hibah dari KPU Kota Balikpapan kepada warga yang berada di kampung demokrasi. Sudah menyampaikan diantaranya adalah Kali Bapapan Timur, Kali Bapapan Utara, dan Kali Bapapan Kota. Untuk tiga kecamatan yang lain, untuk sampai saat ini kami masih menunggu. Sambil menunggu, untuk proses selanjutnya kami akan melakukan supervisi dan monitoring bersama dengan jajaran yang terkait diantaranya Bawaslu dan Kota Balikpapan. Ya, mestinya sih dalam bulan Maret ini sudah bisa kita realisasikan, nanti mungkin bersama juga dengan adanya Cafe Pemilu yang salah satu juga menjadi program kita untuk dalam rangka sosialisasi di Pilkada Balikpapan. Tujuannya sendiri apa sih Bu? Yang jelas, sosialisasi dan tujuan sosialisasi adalah meningkatkan langkah aktivitas masyarakat. Dalam hal ini kita harus bisa mencapai rangka pagi sosialisasi masyarakat di angka 77,2 persen, seperti harapan dan target nasional. Mungkin apa aja Bu yang diberikan nanti dari KPU untuk kampung demokrasi ini Bu? Ya, kampung demokrasi ini pada dasarnya adalah wujud daripada TPS yang menjadi prototipe ya, menjadi contoh TPS yang sebenarnya itu seperti apa. Maka nanti yang akan kita berikan adalah beberapa hal logistik yang menjadi pemenuhan atau yang menjadi syarat terbentuknya sebuah TPS. Jadi tenda, kursi, dan beberapa papan pemenuhan yang nanti akan digunakan juga pada saat TPS itu berdiri di hari H pada saat laksanaan kita ini. Oke, sip.